Dikutip dari Tribunews, Firian Aziz mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Firian Aziz sempat dilarikan ke RS Abdi Waluyo diakibatkan mengalami pendarahan otak. Kemudian, ia juga sempat menjalani operasi pada Rabu 18 Mei 2022 sebelum mengembuskan nafas terakhirnya tiga hari berakhir. Dikutip dari website KPU, Firian Aziz lahir di Jakarta pada 4 September 1975. Saat menjadi mahasiswa, Firian pun juga aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan seperti pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan, HMJ, Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Tanjung Pura pada tahun 1996 hingga 1997. Lalu juga sempat menjadi Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa BPM Fakultas Ekonomi di Universitas Tanjung Pura di tahun 1997 hingga 1998. Kemudian, pada tahun 1997 hingga 1999 juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum SMPT Universitas Tanjung Pura. Dua tahun berselang, Firian menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Pontianak hingga tahun 2001. Selain aktif di dunia kepemiluan, Firian Aziz juga aktif di dunia media sosial dengan memiliki kanal YouTube bernama Firian Ngopi. Kanal YouTubenya tersebut memiliki 4.240 subscriber dan telah mengunggah sebanyak 82 video. Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa BPM Fakultas Ekonomi 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 Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa BPM Fakultas Ekonomi